Intro Hai guys, what people? Kembali di update channel podcast SMK0.1 Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Bapak Profesor, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara 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 Ut Akan memberikan kesan yang berbicara asing Jadi Pak, setelah Bapak datang ke SMK Apresiasi apa yang bisa Bapak deskripsikan Untuk menggabarkan SMK Suasata Pemanggara Bapak? Persoalan pendidikan kita di kelas Peninggalan Lanjut dan Atas Atau Sekolah Menunggu 22 Karena kita masih berputar-putar kepada Afektif dan Adjektif Jadi kita sangat kurang dengan Psikomotor Saya melihat setelah mencermati Dari tadi yang ada di SMK Swasta Pemanggara Bapak ini Di sini justru Psikomotor itu berjalan dengan baik Tentunya pada hari ini Saya dapat melihat Siswa-siswa yang mengandalkan Tentang Radul ini Sebagai alat komunikasi Tidak hanya kepada siswa Tetapi juga kepada masyarakat Jadi Maka saya mengatakan Ini satu hal yang luar biasa bagi saya Khususnya untuk Sekolah Menunggu 22 Sini Jalan Rupanya Di sini menisi kekurangan yang selama ini Di tingkat Psikomotor yang dikurang Justru Sini Jalan 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 Jadi Jadi kalau Psikomotor itu Kalau bisa diartikan Actionnya terlalu banyak Jadi dia kalau Kalau dia sudah belajar teori Sudah belajar Dilep dan segalanya Dia harus ada tidak lanjutnya Dan berbekas pada pelakunya sendiri Kalau dalam SMK ini kan Dia tidak hanya putar-putar Apa itu Macam-macam gitu Tetapi dia telah melakukan Apa yang didapatnya itu Itu Tidak hanya pada siswa Tetapi juga pada pesawat Inilah Saya dapati Sehingga saya mengatakan Kami luar biasa ini Masya Allah Jadi Jadi Kalau deskripsinya itu Apresiasinya itu luar biasa Ya Dan semoga kami bisa Merealisasikan Deskripsi kata luar biasa itu Dalam bentuk yang kita Buat ya Pak Amin Jadi Pak Kalau sudah Bapak Lihat nih Tadi kan Bapak ini jalan-jalan Udah berkeliling-keliling Melihat fasilitas Sekolah yang kami miliki Sekedar untuk Niklan nih Pak Kami juga punya Selain fasilitas lengkap Di sini Pak Itu tenaga pendidik yang luar biasa Pak Kekinian Pokoknya masa kini nih Contohnya ini juga Di belakang-belakang air Adalah Siswa-siswa kekinian Yang semua mereka Memiliki kompetensi Yang sesuai dengan kebetulan Jalan hari Salah satunya ini Podcast hari ini Ya Saya tahu betul Bahwa Kita berpersoalan sekarang Dengan Banyaknya Agak timpang Antara guru adaptif Dan normatif Justru kita kurang dengan Yang Guru yang produktif Ya Ini yang Yang tersebut Tersenjatnya Setang fisikomotor itu Maka Saya lihat Kita Melihat Tendaknya Guru-guru Di sini Dengan lujungnya Dengan lujung yang ditinjam ini Saya yakin guru produktifnya kalau kurang sedikit kurang Maka ini perlu dilihat ke depan Memang sesungguhnya kita belum ada Pendataan secara sempurna tentang kompetensi guru ini Nah kompetensi guru tetapi saya melihat Dengan adanya psikomotor yang berlaku di sekolah ini Saya yakin nanti kita tidak terlalu banyak guru-guru Kekurangan guru produktif Jadi ke depan itu yang perlu Apalagi sekarang program-program untuk vokasi ini Menurut saya naik sekali Kalau ada SMK yang berjalan di tempat Jadi ke depan SMK ini juga harus tidak berjalan di tempat Ada gerak-gerak pemajuannya Pada progres peningkatannya Jadi ini harus dilakukan Dan saya yakin sekolah tentu amir swasta tubuh amir anda ini dapat melakukan Jadi sepertinya yang Bapak sampaikan itu memang tidak ekspektasi ya Pak ya Tapi kita itu butuh penegasan gitu Pak Jadi ekspektasi Bapak itu terhadap SMK amir anda Itu kalau misalnya di ring point 1-10 itu giring berapa Di angka berasa untuk pertunjutan dari ekspektasi Bapak Dari Saya ingin melihat dari gurunya ya Ya guru yang seperti guru kunci pada SMK ini Itu guru yang produktif Tapi saya yakin Ini tidak kalah dibanding dengan yang lain Dalam penilaian yang sebuah kekurangan dengan data dan informasi Saya dapat menempatkan yang B plus gitu ya Nah memang yang paten itu kan A plus atau A A plusnya gak ada Tapi ini dapat B naik sedikit menjadi plus Oh gitu Pak Dalam pikiran saya kalau saya berkedudukan sebagai juri Atau menentuk penilai dari sekolah menengah penjualan kekuan amir anda ini Terima kasih Bapak Jadi guys Jadi kalau kalian mau sebarga kita Nanti tahun depan Kalau ada informasi penerima perspektif dari baru Cus buruan ya Jangan sampai ketinggalan Karena nanti kalian akan menjadi bagian dari output Dari ekspektasi Bapak Kuala Dinas tadi Jadi Pak Ini udah melambung tinggi nih Kita ada semua Jadi setelah melambung tinggi itu Kita supaya gak lupa diri Ada satu kata yang mengingatkan Supaya kita mempertanggungjawab Jadi kira-kira Kata apa yang bisa menggambarkan SMK amir anda Jadi kita bisa bertanggungjawab nih ya kan Nah jangan sekedar hanya Katanya-katanya-katanya Tapi harus kita bertanggungjawab Untuk bisa merealisasikan ini Apa kata yang dapat Untuk menggambarkan amir anda Sekolah Pernah kejuruan kekuan amir anda ini Harus arif Menghadapi Keadaan Teknologi yang cukup camis Dan pertumbuhan IT itu kan tidak linier Sehingga pasal amir anda harus berpikir Tentunya juga kreatif Inovatif Biar kita tetap jejem dengan teknologi-teknologi yang semakin berkoges setiap jamannya Jadi oke baik Guys hari ini segitu aja Informasi yang aku kasih Jadi kalau mau banyak informasi ya datang aja langsung ke sekolah Dan jangan lupa setelah lihat konten ini Kreatifin jaringnya Di like, komen, share, subscribe Aktifkan juga tombol notifikasi kalian Jadi kalian gak akan ketinggalan informasi berikutnya Di SMK Suasa Tengku Andehan Jindra Kera Sama ABM Channel Jadi hari ini Selamat menemukan ibadah soal jumat Biar tak berganteng Biar tak berganteng Jadi kalau tak berganteng soleh Bulan gabung Biar tambah berkarakter dengan Memiliki Kemampuan Kempotensi yang handal Bentukan SMK Suasa Tengku Andehan Jindra Kera Wapaya Assalamualaikum Selamat siang Selamat siang